Berkata dalam Masun Pasal 2 ayat yang ke-8 Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa Akanku berikan kepadamu Apakah Tuhan tidak bisa Mendirikan kerajaan politis di muka bumi Pasti sangat bisa Tetapi justru itu bukan Yang menjadi kehendak daripada Sorga dan juga Allah Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat Sehingga dia membawa damai sejahtera Kepada orang-orang yang percaya kepadanya Dan akhirnya kekristianan bertumbuh Sampai hari ini kekristianan terus bertumbuh Itu karena bukti jelas Bahwa yang dicatat di Alkitab Itu adalah cocok Apa yang ada di perjanjian baru Adalah anti-tipe penggenapan Daripada perjanjian lama Sehingga ada benang merah yang tidak putus Tapi itu saling berkaitan Satu dengan yang lain Jadi kalau yang dikatakan Bang Suma Yesaya pasal 7 ayat 14 dan pasal 9 Bahwa itu bukan Yesus Maka yang dimaksud dalam Matthew 1 ayat 23 Siapakah itu? Justru itu jelas adalah Yesus Kristus Karena itu nubuatan bersifat jauh Dan digenapi 700 tahun Ketika Yesaya sudah mati Dan akhirnya Yesus itu muncul Dikandung oleh perawan Maria Atau seorang perempuan muda Yang bernama Maria Itu dari saya Bang Suma Oke baik Jadi sekali lagi saya katakan Kepada saudara Ketika Abang saya ini Mengatakan itu untuk Yesus Kerajaannya kemudian bukan di dunia Itu sudah lari dari konteks Daripada apa yang tertulis di Yesaya 9 Yesaya 7 Karena itu bercerita tentang Kerajaan Daud Kerajaan Daud itu ya di bumi Makanya aku bilang Yesus tidak cocok Di sana agak nyambung Mau dipaksakan seperti apapun Tidak bisa Yesaya 9 itu berbicara Mengenai kerajaan di bumi Yesaya 7 juga demikian adanya Jadi mau dipaksakan seperti apapun Itu tidak akan pernah bisa nyambung Ke Yesus Karena Yesus kerajaannya tidak pernah Bahkan dulu di tahta Sabar Sabar Ya ya Duduk sebagai raja di tahta Daud aja Tidak bisa dia Tidak bisa Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman Untuk negeri yang dirimpit itu Kalau dahulu Tuhan merendahkan Tanah Zemelon dan Tanah Naftali Maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut Daerah seberang sungai Yordan Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Mereka yang diam Di negeri kegelapan Atasnya terang telah bersinar Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak Dan sukacita yang besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu Seperti bersukacita di waktu panen Seperti orang yang bersuar-suar di waktu Membagi-bagi jarahan Sebab kuk yang menekannya Dan gandar yang ada di atas baunya Serta tongkat si penindas Telah kau patahkan Seperti yang ada pada hari kekalahan Midian Itu yang dimaksud Mereka berpesta Seperti pada saat mereka kemudian Berhasil mematahkan penindasan Midian Dan Yesus bisa Tak bisa Makanya dikatakan Yesaya 9 nomor 5 nya Sebab setiap sepatu tentara yang berdarah-darah Dan setiap jubah yang berlumuran darah Akan menjadi umpan api Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Siapa dia itu? Yesekiah bukan Yesus Seorang petra yang telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atasnya Yesus memerintah pemerintahan apa? Dan seterusnya dan seterusnya Data-data 9 nomor 7 Besar kekuasaannya Tanda mesja terlalu tidak akan berkesudahan Di atas tahta Daud Mana? Kalau itu untuk Yesus mana? Tidak ada Jadi dipaksakan seperti apapun Hanya ditertawakan Yahudi Bagaimana mungkin Yesus itu bisa dulu di tahta Daud? Kita lihat dalam Yeremia 36 nomor 30 Sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Kakeknya Yesus Raja Yehuda Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan lagi Yang akan duduk di atas tahta Daud Mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang Dan kena dingin di waktu malam Tak ada lagi dari keturunan Yoyakim Yang akan duduk di atas tahta Daud Ini dalil Sementara Matthew 1 nomor 11 Jelas sekali disitu Yesus disebut sebagai anak Yoyakim Yosia memperanakan Yoyakim Yoyakim memperanakan Yekonya Dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel Berarti karena Yesus ini adalah anak dari Yoyakim Keturunan Yoyakim Dia tidak bisa duduk di atas tahta Daud Itu dalil bang Tetapi Matthew selagi-lagi pintar Penulis Matthew entah penulisnya entah yang mengedit setelahnya Nama Yoyakim dihapus disitu dihilangkan Tidak ditulis Karena kapan mereka menampilkan nama Yoyakim disana Semakin tidak bisa Yesus itu sesuai dengan impian dan hayalan mereka Coba anda lihat Matthew 1 nomor 11 Ada yang ganjil disitu Nama Yoyakim ditiadakan disana Padahal seharusnya Yosia memperanakan Yoyakim Yoyakim memperanakan Yekonya Yekonya memperanakan ini-ini-ini sampai kepada Yesus Tidak bisa dia Tidak bisa duduk Karena dia adalah keturunan dari Yoyakim Lalu kemudian Ketika saudara menceritakan Yesus Yesus dan Yesus Tadi sudah ditunjukkan Yesaya delapan nomor delapan Orang-orang terdahulu Ketika kemudian mereka menjalankan satu misi keagamaan Baik itu perintah perang Menguasai wilayah Mengajarkan hukum Mereka disebut Immanuel Immanuel itu kan artinya Tuhan bersama dengan kita Bagaimana kemudian mereka orang-orang Israel disebut Ini ma'akum Aku Tuhan bersama dengan kalian Jadi bukan dasar pijakan ini Lalu kemudian Matthew menulis Lalu dicocokkan untuk Yesus Tidak ada Mau dimana Yesus ini? Mau duduk dimana? Sementara yang diceritakan pada dalil kitabnya orang Yahudi itu adalah Mereka yang kemudian mampu melakukan tindakan Seperti yang dilakukan oleh Gideon Terhadap Midian Nah, mana Yesus pernah melakukan itu? Tak pernah Malah Yesus lebih hebat digantungi oleh orang Roma Oleh orang Yunani Sehingga menyebar sampai ke Belanda Sampai ke negara kita ini Jadi itu sangat jauh Bang Tak ada kemudian korelasinya Antara ajaran Kristen Mau mendudukkan Yesus sebagai Tuhan Dengan iming-iming Dengan asumsi Yesaya Tujuh Yeremia dan seterusnya Itu tidak ada sama sekali Sekali lagi saya katakan bahwasannya Tuhan sudah mengangkat perjanjian kekal Orang Yahudi memiliki perjanjian kekal Dengan Tuhan pencipta langit dan bumi Perjanjian kekal bahwa mereka tidak akan pernah menggantikan Tuhan mereka Dengan bayi yang lahir di Jerusalem tersebut Demikian Ini tiktokan ya Jadi mempertegas satu pertanyaan Mempertegas satu pertanyaan gitu lah Silahkan Pak Andre Andre dibuka mic-nya Bang Pak Andre ke mute Pak Andre ke mute 20 ya Indonesia Benar gak? Aku belum nonton Pak Coba concern disini Ya silahkan Bang Kalau bisa habis ini Boleh tiktokan ya Bang Mempertegas begitu ya Boleh Bang Ternyataannya bukan pertanyaan lagi ya Belum ada pertanyaan ini Bang Sekarang saya Anda dulu berargumentasi Habis ini ada tanya jawab Silahkan Bang Oh iya Berarti ini waktu saya kesempatan terakhir ya Belum terakhir juga sih Masih panjang kalau Bapak mau Silahkan lanjut Oh iya Baik Jadi begini Seperti yang Bang Suma katakan tadi Memang Bang Suma Mengatakan demikian Dan itu tidak pernah Sepakat dengan Orang-orang Kristen begitu Bukan karena orang Kristen itu Mencocok coologi Tapi memang Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesai Itu adalah Isa itu sendiri Atau Yesus Kristus Memang Kalau kita berbicara tentang Iman Kristen Maka orang-orang Mempercayai Kristus itu Dari perkataan Kristus sendiri Dan juga Dari perkataan Orang-orang Yang menjadi saksi Atas kehidupan Kematian Dan kebangkitan Yesus Kristus Saya beri contoh ya Isa Rasul Pasal 18 Ayatnya Yang ke-9 Dan ke-10 Pada suatu malam Berfirmanlah Tuhan Kepada Paulus Di dalam suatu penglihatan Jangan takut Siapa Tuhan Yang dimaksud disini Yesus Kristus Teruslah memberitakan Firman Dan jangan diam Sebab aku Menyertai engkau Perhatikan kalimat itu Sebab aku Yang menyertai engkau Dan tidak ada Seorang pun Yang akan menjama Dan menganyai engkau Sebab banyak Umatku Di kota ini Jadi jelas Bahwa Bang Suma katakan tadi Bahwa Dimana pernah ada Orang-orang itu Atau rasul-rasul itu Memanggil Yesus adalah Immanuel Perlu diperhatikan Bahwa Iman Kristen itu Adalah iman itu Yang dipercaya Karena perkataan Tuhan Dan juga Karena perkataan Dari pengikut-pengikutnya Contohnya Tidak pernah Orang-orang selalu berkata Bahwa Tidak pernah Yesus berkata Satu kali pun Dia adalah Tuhan Tapi Jelas bahwa 1 Yohanes pasal 1 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ketiga Jelas dikatakan Bahwa apa yang mereka Lihat Mereka dengar Mereka raba Itulah yang mereka Saksikan Jadi iman Kristen Tidak tergantung Dari apa yang Tidak dikatakan oleh Yesus Kristus Dan juga Tidak tergantung Apa Yang tidak disebut Oleh orang-orang percaya Sebab iman Kristen Adalah iman yang Benar-benar Sangat objektif Yakni Ada objek Yang dipercayai Jadi kalau Bang Suma Mengatakan Seperti demikian Maka saya percaya Bahwa Dan saya mau berkata Bahwa Itu sesuatu yang Tidak bisa diterima Secara iman Maupun juga Logika Orang Kristen Begitu Jadi yang Bang Suma Katakan bahwa Yesus tidak Melakukan Seperti yang Dijadikan oleh Nubuatkan oleh Nabi Yesaya Memang betul Bahwa yang Dimaksudkan oleh Nabi Yesaya Itu adalah Seorang yang datang Membawa damai Makanya disebut Judulnya Kedatangan Raja Damai Jadi jelas Sekali bahwa Yang membawa Damai adalah Yesus Kristus Karena memang Dia datang Bukan mendirikan Kerajaan politik Kalau dia datang Mendirikan Kerajaan politik Maka akan Terus Yang namanya Dilakukan Peperangan Peperangan Tetapi karena Dia datang Tidak yang namanya Mendirikan Kerajaan politik Maka yang dia bawa Adalah Damai Sejahtera Makanya Dia menjadi Pribadi yang disebut Bahwa Pembawa Damai Atau Raja Damai Sesuai dengan Yesaya pasal 8 Ayat yang ke-23 Judulnya adalah Kelahiran Raja Damai Jadi Perlu dipahami Nubuatan itu Bersifat lambat Atau bersifat cepat Kalau dia bersifat dekat Berarti penggenapannya Saat itu pun juga Tetapi kalau dia bersifat Jauh atau lambat Maka Seperti yang dicatat Oleh Yesaya Itu digenapi Dalam hati Pasal 1 Ayat yang ke-23 Jadi jelas bahwa Immanuel yang dimaksudkan Di situ adalah Yesus Kristus itu sendiri Itu yang dipercaya oleh Orang Kristen Sehingga Secara historis dan teologis Itu jelas Jelas sekali Bahkan seperti Saya katakan tadi Napoleon Bonaparte Pun juga mengatakan bahwa Alexander the Great Napoleon Bonaparte Firaun Kaisar-kaisar Romawi Herodes dan lain Yang mereka Mendirikan kerajaan politik Dengan melakukan peperangan Tapi Yesus tidak pernah Mendirikan kerajaan politik Karena dia hadir Dia membawa yang namanya Kerajaan Damai Begitu kira-kira Dari saya Oke Jadi Apa yang saudara Saudara kita sampaikan ini ya Bang Bang siapa Bang Andre Itu sah-sah saja Itu pengakuan Ya Tidak bisa kemudian kami Untuk mencampuri Itu dan memaksakan Untuk keluar daripada itu Cuman Yang kami tahu Ketika kami belajar Tentang Bible Sesuai dengan Fakta yang ada Yang kemudian ketika dikatakan Bahwa itu adalah Ucapan Yesus Dan seterusnya Klaim orang-orang Bahwa Yesus itu Membawa Damai Dan seterusnya Tetapi Yesus sendiri Di dalam kitab Yang anda genggam Yang saudara genggam Disitu Yesus mengatakan Dengan sangat terang Jangan kau menyangka Bahwa aku datang Untuk membawa damai Di atas bumi Aku datang Bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Itu pengakuan dia Macairah Dalam bahasa Yunani Pedang Pedang ini artinya apa Lambang apa ini Pertentangan Melainkan kata beliau Melainkan Sehingga Ketika ada Ucapan dari mulut sendiri Yang mengatakan Balo Eirene Membawa Kemudian damai Itu bukan misinya Tetapi Membawa pedang Itu adalah misinya Lalu ingin Dicocokkan kemudian Kepada apa Yang tertuang Tentang Immanuel Itu sama sekali Tidak nyambung Fakta Terjadi Huruhara yang besar Antara orang Yahudi Dengan dirinya Terjadi Pembantaian yang besar Setelah dia terangkat Ke langit murid-muridnya Habis dibasmi oleh orang-orang Pada saat itu Lalu kemudian Orang yang menganggap Dianggap oleh Rasul Kemudian Tidak ada yang mati Mengenaskan Mati baik Semua mati mengenaskan Kemudian Peperangan dengan Peperangan Bagaimana orang Roma Ingin mengusah Yerusalem dan seterusnya Bagaimana kemudian Agama Kristen Keluar Menyeruak ke penjuru bumi Dengan peserangan Serangan dan Tindakan-tindakan Perampasan hak Tanah orang Dan seterusnya Mengatastamakan politik Termasuk Belanda Dan seterusnya Masukkan Nusantara Mana damainya Tak ada Jadi tidak nyambung Sama sekali Dengan klaim Yang diajarkan Oleh gereja Tentang Yesus Dan fakta Di lapangan Bahkan tidak berkesuai Dengan ucapan Yesus itu sendiri Menomiso Hoti Erkomi Balok Airene Epige Jangan kau menyangka Bahwa aku datang Untuk membawa damai Jangan Makanya betul Ketika dia datang Apa yang terjadi Huruhara Imam kepala Mahkamah agama Orang parisi Ahli Torah Kacau balau Persidangan terjadi Dimana-mana Huruhara terjadi Dimana-mana Ketika beliau Ketika beliau datang Maka terjadi Pembunuhan Ada orang yang mati Di atas tiang salib Bahkan ada pengkhianat Dan seterusnya Jadi Tidak sesuai Sedangkan yang Diceritakan dalam Yesaya Diceritakan dalam Yesaya 7-14 Yang diceritakan dalam Yesaya 9 Dan seterusnya Itu adalah Seorang pejuang Handal Selayaknya Gedeon Membebaskan Bani Israel Dari tekanan Kemudian orang median Maka mereka Juga harus Berpesta Selayaknya Kemudian Gedeon Membantai orang median Maka yang terjadi Setelah itu Setelah Hezekiah besar Karena pada saat Yesaya Mengatakan itu Hezekiah masih bayi Telah lahir Tapi masih bayi Beberapa tahun kemudian Pada masa Kekuasaan Raja Hezekiah Pada saat itu Apa yang terjadi Lahirlah Anak ini Menjadi besar Menjadi pemimpin Kemudian Lalu Dia Mampu Membebaskan Bani Israel Dari tekanan Orang Asur Kerajaan Asur Ini yang terbukti Yesus bisa apa Tidak bisa apa-apa Yesus Dia cuma bisa Mengobrol Ambil Orang yang berdagang Di depan rumah Baik suci Hanya itu aja Tapi setelahnya Apa yang terjadi Murid-muridnya Dibantai Dan seterusnya Ada kedamaian Yesus tak membawa damai Menurut siapa Menurut Yesus itu sendiri Dalilnya ada Menomizoh Hoti Arkomi Balok Airene Apigee Nah itu Itu fakta bang Jadi silahkan aja Sekali lagi saya katakan Saya hanya ingin mengatakan Begini Saya menghargai Orang-orang Kristen Saudara-saudara Kristen Silahkan Pemahaman Roma Katolik Disebarkan Tapi ingat Tuhan Elohim Yang dipercayai oleh Bani Israel Di dalam kitab Yang saudara-saudara Genggam Sudah mengangkat Perjanjian kekal Yang namanya Perjanjian kekal Tidak bisa diganggu gugat Oleh kekuatan Roma Oleh kekuatan siapapun Ya Tidak bisa Aku akan Mengangkat Perjanjian kekal Wahai Abraham Bersama dengan Anakmu Keturunan Dengan Tuhan Yang dibuat oleh Gereja Yaitu Yesus Mau Immanuel Mau dia disebut Apapun No Tidak ada jalan Bang Silahkan Oke Makasih Bang Jumat